Hi everyone, here's me Anies Hari ini sesuai judulnya Aku bikin birthday haul Jadi tanggal 23 Maret kemarin Aku ulang tahun dan Aku pengen sharing ke kalian Apa aja yang aku dapetin Di ulang tahun aku Disclaimer, ini bukan video show off Untuk aku kasih tau ke kalian Aku punya apa, cuma aku pengen sharing Ke kalian barang apa aja Yang aku dapetin Karena mostly ini adalah barang yang aku request Sebelumnya, jadi Aku udah tau gitu Oke kita mulai dari foundation dulu kali ya Ini semuanya makeup sih Disini aku punya foundation dari The Body Shop Ini Made Clay Skin Clarifying Foundation Nomor Saganobambu 023 Sebenernya aku udah punya foundation ini sebelumnya Dengan merek yang sama Tapi beda shade aja Aku kemarin ambil Japanese Maple 034 Tapi Itu Warnanya itu kegelapan di muka aku Jadi lama-kelamaan kan emang di oxidize gitu Jadi tambah gelap di muka aku Jadi aku kurang suka dengan itu Tapi dengan formulanya Sama Apa yang aku rasa Ini tuh Keren banget sih Ini dia tahan banget Nahan minyak di muka aku Karena muka aku kan oily banget Terus dia tuh medium to full coverage gitu Jadi bisa banget kita build up Dan ini tuh kayak lightweight gitu Kayak aku gak berasa pake foundation Padahal ini foundation gitu Ini yang dari my boyfriend Thank you so much Terus selanjutnya Terus selanjutnya aku punya bedak Yang ini dari Bourjois Healthy Balance Mattifying sampai 10 jam Katanya Tapi aku sih gak merasa Se Se 10 jam itu Karena 3 jam aja muka aku udah Berminyak pake ini Jadi Aku suka Cara kerja dia untuk Bikin muka aku tuh Kelihatan Segar gitu ya Cuma kalo tahan minyaknya Kayaknya kurang Dia tuh Bagus untuk nge-set makeup aja sih Selanjutnya aku punya concealer Disini aku lupa Dapet concealer Catrice Cosmetic Camus Lach Cream Ini dari My brother Thank you so much Adik aku Ini adalah Concealernya Catrice Dan Ini itu Warnanya Adalah Light Beige 020 Oh my god Kalian harus tau Ini harganya Rp50.000 Tapi tuh Bener-bener Nge-cover banget gitu loh Aku pake dia under eye Aku tuh dia nge-cover banget Terus ini udah kayak Apa ya Setiap hari aku pakein Karena Aku buat ngerapiin alis Tupake ini Ini keren banget sih Ini bagus banget Terus selanjutnya Blush on Aku punya blush on Ini dari makeover Aku buka dulu Aku belum buka Sejuruhnya Ada barang-barang yang Belum aku buka Blush on Nomor 03 Missyuse Peach Jadi kayak peachy Orange gitu Kayaknya sih Aku Coba liat dulu Ini kayak gini Ya Dia tuh Orange Peachy gitu Ini juga belum aku buka Tadah This is my favorite 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 Bedak ever Ini adalah All in one face base Dari The Body Shop Ini adalah bedak Tapi sekaligus Foundation Nomor 04 Ya aku cinta banget sih Ini tuh Aku buka dulu ya Jadi Bentuknya tuh Kayak gini Dia dapet sponge Dia dapet sponge Ini Terus Dia Ada kayak dibuka gini Ada kacanya Disini Dan Ini deh bedaknya Ini nomor 4 Aku suka banget Ini bagus banget Dia tuh semakin lama Semakin natural gitu warnanya Kalau kalian gak mau pake foundation Kalian gak usah mau pake Sesuatu yang berat di muka Kalian kalian pake ini aja Tuh kayak udah Smooth Udah Keliatan flawless Kece banget Terus Aku ada Produk The Body Shop lagi Ini Ini adalah Masker Ini masker Dari The Body Shop ya Himalayan charcoal Profiling glow matte Ini tuh kayak lumpur gitu Ini kayak gini ya Ini kayak gini Wanginya kayak green Green tea Lumpur gitu Emang agak nyenyat Dan emang nusuk banget Kalau lagi dipake Tapi enak banget Kalian bisa cek Di How I remove my makeup video Disitu aku pake ini Dan Sumpah Disana kalian bisa liat Aku betapa senengnya Pake ini Karena emang Dia bener-bener Ngebersihin Komedio aku yang Di sebelah sini Juara banget Pokoknya abis pake ini Muka tuh Aos Seperti itu Aku ngembanget Aku akhirnya punya ini juga Ini adalah Focalure We care yours Favor 18 shade Full function palette Yang kayak gini Dan Dan coba kalian lihat Oh my goodness Look at Color Cantik banget gak Sih ini cantik banget Ini cantik banget warna-warnanya Katanya sih ini Duknya Muda beauty Gitu ya Ini emang disini ada shimmer Disini Matte gitu Dan You know what Ini creamy banget Ini Sumpah kalian Kalo nyobain ini Terkejut banget Karena ini harganya Cuma berapa ya 120 ribuan gitu Kalo gak salah Di Lazada Belinya Dan Ini Pigmented Banget Dong Lihat deh Ini apa sih Swatch Nya Lihat Lihat gak sih Dia Pigmented Banget Parah Terus kayak Creamy Banget Kayak Aduh Ngeblendnya Enak banget deh Ini Focalure Sekarang kita ke Lipstick kali ya Lipstick Disini aku punya Lipstick Wardah Wardah Ini Exclusive Lipstick Nomor 26 Mango Warnanya Orange Yang sedang Aku pake Nih Kayak Orange Orangean Gitu Peachy Aku swatch Disini Kalian Kalian Mereka Tau Warnanya Warnanya Ini Dia Kayak Orange Peachy Gitu Cantik banget Ini tuh Satin Bukan Matte Jadi Kalo Kalian keluar Bisa kan Ada Waktu-waktunya Kita males Ya Pake Lipstick Yang Berat Yang Matte Gitu Pengen Gitu Ya Bibir Gitu Kayak Lembab Enak Sehat Ini tuh Cocok Banget Sih Bikin kulit Sehat Keliatannya Gitu Asih Dengan Lipstick Aku punya Dua Lipstick Baru Ini Pixy Matte In Love Lipstick Nomor 210 Blush Rose Kenapa Aku beli Ini Kenapa Aku beli Ini Karena Emang Aku Keracunan Videonya Kak Selahai Sakalim Dia Itu Gue adalah Beauty Vlogger Indonesia Aku ngeliat Dia Apa namanya Nge-review Semua Warna Dan aku Kayak Kok bagus ya Gitu Jadi aku Cobain Dan emang Kalo dibuka Kayak gini Dan emang Dia Bagus sih Ini Warnanya Kayak Ungu-ungu Gitu Tusannya Matte Cuma Gak terlalu Matte Di Bibir Dan Masih Berasa Moisturizing Banget Gitu Suka sih Sejauh ini Mungkin aku Kurang cocok Sama Warnanya Terus Yang Selanjutnya Ini Pixi Lip Cream Kalo ini Udah Juara Banget Aku Gak Pernah Complain Dengan Formulanya Karena Emang Sekeren Itu Dia Nge-cover Dia Apa ya Langsung Cepet Gitu Nge-mat Dan Dia tuh Kayak Ngerasa Gak Patuh Lipstick Warnanya Kayak Gini Pokoknya Cantik Sini Cantik Aku Suka Warna Yang Ini Sekarang Move Ya Ke Brush Ini Aku Punya Masya Mishuko Masya Mishuko Brush Ini Kayak Apa sih Buat Mata Gitu Aku Sini Punya Nomor 213 Tap Pret Blending Brush Kayak Gini Aku Coba Bukain Kayak Gini Dia tuh Kayak Buat Nge-pick Up Eyeshadow Gitu Dan Juga Kalau Misalkan Kalian Mau Ala-ala Cut Cut Crease Gitu Kalian Bisa Pakai Ini Karena Ujungnya Biar Ngerapiin Gitu Kan Buat Crease Ini Terus Selanjutnya Ini Aku Masha Mishuko Juga Yang Shader Brush Gitu Ini Sebenernya Blending Brush Biasa Gini Yang Fluffy Atasnya Ini Buat Blending Blending Shader Kita Gitu Kalian Harus Punya Kayak Gini Ini Penting Terus Yang Ini Aku Juga Dapet Masha Mishuko 308 Angle Brush Kalau Angle Brush Jadi Kalau Angle Brush Tuh Kayak Gini Guys Dia Tuh Miring Gini Ini Tuh Bisa Buat Alis Bisa Buat Eyeliner Juga Pokoknya Multifungsi Aku Banyakin Yang Kayak Gini Karena Emang Aku Lebih Suka Pake Alis Pake Ini Pake Cake Dan Juga Buat Bersihin Concealer Alis Gitu Aku Butuh Yang Kayak Gini Gitu Terus Selanjutnya Ini Aku Punya Tamiya Ini Bagus Banget S10 Spooly Brush Dia Itu Warnanya Putih Lucu Banget Gak Putih Terus Ininya Lumayan Lembut Kayak Buat Alis Ini Aku Suka Banget Enak Lembut Terus Terus Yang Lagi Ini Adalah Brush Buat Masker Jadi Isinya Kayak Gini Kayak Gini Ini Buat Kayak Maskeran Gitu Jadi Gak Usah Pake Tangan Lagi Yes Akhirnya Aku Punya Ini Aku Seneng Banget Oke Itu Ternyata Yang Aku Dapetkan Dapetkan Yang Aku Dapetkan Pada Hari Ulang Tahun Aku Gak Hari Ulang Tahun Aku Banget Sih Cuma Pas Ulang Tahun Aku Dapet Itu Dan Thank you So much For Watching Semoga Ini Ada Manfaatnya Buat Kalian Yang Nonton Mungkin Kalian Pengen Beli Yang Sama Kayak Aku Atau Kalian Lagi Nyari Sesuatu Blush On Atau Apapun Ya Pokoknya Gitu Intinya Kalau Kalian Suka Video Ini Jangan Lupa Like Subscribe Ke Channel Ini Kalau Kalian Mau Dan Aku Akan Tulis Semuanya Di Description Box Coba Kalian Cek Mungkin Kalau Aku Tahu Harganya Aku Akan Jantumin Dan Ya Itu Aja Thank you So much Watching And Have A Nice Day Bye Bye